Aku sekarang lagi di Bredel, jadi teman aku ada yang married sama orang Singapura dan dia tinggal disini di Tuapayo. Kalian tau begitu mahalnya hidup di Singapura ini sebagai permanent resident, tengok lah ini. Ini adalah flat house tempat tinggal orang ini yang kalau kita sewa dengan uang rupiah itu udah jelas mahal woy. Tapi untuk orang-orang yang tinggal disini itu tuh masuk kategori maaf cakap kelas menengah mungkin atau mungkin ya menengah ke bawah. Karena disini tuh rumah-rumahnya ya rumah flat house kayak gini gitu di dalamnya pun kalau ibaratnya kayak di Indonesia ya. Indonesia tuh rumah-rumah yang jelek gitu cuman dia disusun ke atas. Tapi ya tetap maju gitu yang membedakan luar negeri atau Singapura ini dengan kita. Walaupun rumahnya kayak gini tapi di dalamnya itu ya udah ada microwave, mesin cucinya itu front loading. Terus apalagi namanya alat-alatnya itu canggih kayak di dalamnya itu ada coffee maker. Terus ada apalagi pangan roti, ada microwave. Mungkin yang microwave itu kok di tempat kita masih termasuk barang mewah ya gak semua orang punya. Tapi disini tuh udah biasa gitu udah kayak barang-barang itu ya memang udah barang kebutuhan gitu bukan barang mewah. Kalian tengok ini aku sedang di Toa Payo. Ini adalah flat house. Jadi karena di Singapura ini kayaknya lahannya tuh kecil. Jadi orang itu kan bangun ke atas. Ini rata-rata udah ada yang huni semua. Walaupun disini rame tapi tetap aja tertib. Itu yang membedakan ya weh. Yang membedakan sama di tempat kita di Indonesia. Ya itu orang itu tertib. Lihat nih. Walaupun rumahnya ini sederhana. Tapi tetap rapi. Kita neok itu tetap ada gitu bedanya bahwasannya ini tuh luar negeri gitu. Yang jelas maaf cakapnya kalau misalnya kita miskin di Singapura. Udah jelas kita ke Indonesia. Misalnya ke Batam gitu. Udah jelas itu udah bisa beli rumah mewah duitnya. Karena apa gaji disini tuh gede-gede. Orang yang nyapu jalan aja gajinya sampai 20 jutaan. Apalagi yang level middle atau ke atas itu. Gajinya 50 jutaan loh weh. Besar-besar kali disini. Tengok. Yaudah bentar lagi kamu siap-siap. Nanti kita sharing lagi ya weh. Perbedaan antara Singapura dan Indonesia. Sampai jumpa di next video. Dadah. Sub indo by broth3rmax